Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah warna hitam dan membuatnya menjadi warna hitam di video dengan menggunakan CapCut Mobile jadi cara membuatnya, pertama kamu perlu import video kamu ke projek baru seperti ini, kemudian klik klip seperti ini dan sekarang kamu perlu swipe left toolbar kamu sehingga kamu menemukan duplikasi button duplikasi klip pertama seperti ini dan kemudian ke klip pertama lagi kemudian ke remove bg untuk menghilangkan background dari video, menggunakan auto removal ini untuk membuatnya lebih cepat dan tunggu sebentar sehingga fitur tersebut ketika sudah selesai, sekarang kamu perlu klik 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 ini kemudian selesai oke, langkah berikutnya, pada klip pertama ini sekarang swipe left toolbar kamu sehingga kamu menemukan duplikasi ini kliknya dan set klip sebagai duplikasi seperti itu, dan langkah berikutnya, pergi ke klip utama ini swipe left toolbar kamu sehingga kamu menemukan duplikasi ini klik ini, klik ini, dan kemudian ke ambience dan menggunakan yellow purple ambience ini, tunggu sebentar sehingga fitur tersebut di aplikasi video kamu dan kita bisa menambahkan lightning dari video ini oke, ketika sudah selesai, sekarang kamu perlu klik relight lagi, sekali lagi dan kamu bisa menambahkan atau menurunkan intensitas dari ini seperti ini, dan kamu bisa mengubah warna dari lightning juga jadi, mari kita mengubahnya ke warna yellow, seperti ini dan saya akan menurunkan intensitas dari ini hingga 55 seperti ini, dan pergi ke light 2 ini, dan kamu bisa menurunkan atau menurunkan juga dan saya akan menurunkan warna ke warna blue, seperti ini dan saya akan menurunkan ke position ini dan menurunkan radius, menurunkan seperti ini dan kembali ke brightness, saya akan menurunkan brightness seperti ini, oke, sekarang langkah berikutnya kamu hanya perlu menurunkan ke light tree, yang terakhir menurunkan intensitas seperti ini, dan saya akan menurunkan warna jadi, saya akan menurunkan ke light tree, untuk menurunkan dan untuk menurunkan radius, kamu perlu menurunkan ke brightness, kamu bisa menurunkan ke brightness dari ini seperti ini, dan sekarang kembali kembali ketika sudah selesai, menurunkan cek button dan sekarang langkah berikutnya, kamu hanya perlu menurunkan saturation dan brightness dari overlaid clip jadi klik overlaid clip, menurunkan ke toolbar toolbar sehingga kamu menurunkan button menurunkan ke brightness, dan saya akan menurunkan brightness ke sebelah ini dan untuk kontras, saya akan menurunkan dan saturation, saya akan menurunkan saturation seperti ini, dan menurunkan cek button sekarang, ketika sudah selesai, akhirnya akan menurunkan seperti ini saya akan menurunkan sebelah dan setelah, pada akhir klip jadi menonton dengan cepat, terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih